Bagaimana kalian mencetak uang di pasar saham? Secara umum, tujuan kalian berinvestasi saham adalah investasi di perusahaan yang memiliki prospek yang bagus ke depannya. Jadi ketika perusahaan berkembang dan profit, maka kita sebagai investor juga akan profit. Jadi di video kali ini, saya akan membahas dua hal untuk kalian, bagaimana kalian bisa mencetak uang di pasar saham. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silahkan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Jadi seperti yang saya katakan di awal video, ada dua cara kita mencetak uang di pasar saham. Yang pertama adalah appreciation atau peningkatan daripada harga saham itu. Dan juga yang kedua adalah dividend saham. Appreciation itu adalah ketika kalian investasi di sebuah perusahaan, dan perusahaan itu, valuasi atau nilai perusahaan itu, naik. Jadi ketika Anda berinvestasi 100 dolar di saham perusahaan, dan dua tahun lagi menjadi 200 dolar, dan ketika Anda menjual saham di perusahaan tersebut, maka keuntungan dari hasil menjual di perusahaan tersebut adalah dinamakan dengan appreciation. Ini adalah sesuatu yang umum yang sudah biasa kita lakukan. Di sisi lain ada yang namanya dividend. Dividend adalah uang yang diberikan oleh perusahaan karena kalian investasi di perusahaan tersebut. Jadi ketika kamu investasi di saham perusahaan tersebut dengan harga 100 dolar, maka perusahaan akan memberikan kamu katakanlah uang 5 dolar setiap tahunnya karena kamu memegang saham di perusahaan itu. Kalian bisa melihatnya seperti ini. Ketika perusahaan itu mempunyai banyak extra cash, ada tiga hal yang bisa perusahaan lakukan. Yang pertama adalah perusahaan ini bisa melakukan saving. Saving extra cash ini untuk emergency. Yang kedua adalah perusahaan bisa invest extra cash ini untuk bisnis, supaya bisnis lebih berkembang. Atau yang ketiga mereka bisa memberikan investor atau pemegang saham sejumlah uang, supaya kalian lebih senang untuk berinvestasi di perusahaan ini. Ini yang dinamakan dengan dividend. Dan ini akan menarik perhatian investor lain untuk berinvestasi di perusahaan ini. Kebanyakan perusahaan yang membagikan dividend biasanya membagikan setiap kuarter atau setiap 3 bulan sekali. Jika kalian mau, kalian bisa menggunakan uang cash dividend ini untuk investasikan kembali ke perusahaan itu. Dengan begitu, kepemilikan kalian di perusahaan itu akan semakin bertambah atau compounding atau akumulasi. Yang perlu kalian ketahui adalah tidak semua perusahaan membagikan dividend. Perusahaan yang tidak membagikan dividend sebagai investor tentu mengharapkan hanya dari appreciation atau kenaikan daripada saham itu. Sebaliknya, perusahaan yang membagikan dividend sebagai investor tentu kita mengharapkan dividend dan juga appreciation. Perusahaan yang membagikan dividend kenaikan saham perusahaan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membagikan dividend. Perusahaan yang rutin membagikan dividend sangatlah bagus. Dan saya termasuk salah satu fan daripada perusahaan yang membagikan dividend. Ada beberapa hal yang mesti kalian mengerti ketika berinvestasi di perusahaan yang membagikan dividend. Perusahaan yang membagikan dividend tidak akan berkembang dengan cepat dibanding dengan perusahaan yang tidak membagikan dividend. Kenapa demikian? Karena ketika perusahaan membagikan puluhan triliun ke karya para investor atau pemegang saham, artinya uang puluhan triliun yang perusahaan tidak gunakan untuk mengembangkan perusahaan untuk mencetak lebih banyak profit karena membagikan ke pemegang saham berupa dividend. Jadi kesimpulannya, ketika kalian melihat perusahaan yang membagikan dividend, otomatis apresiasi daripada perusahaan itu tidak akan terlalu banyak. Perusahaan yang membagikan dividend adalah perusahaan yang cenderung lebih stabil karena mereka memiliki lebih banyak cash dan mereka tidak terlalu ingin untuk berinvestasi kembali ke bisnis mereka. Oleh karena itu, perusahaan membagikannya kepada investor rupa dividend. Di lain sisi, perusahaan yang tidak membagikan dividend biasanya fokus untuk mengembangkan perusahaan mereka seperti perusahaan teknologi. Kenapa perusahaan tidak membagikan dividend? Karena tujuan mereka adalah mengembangkan perusahaan secepat mungkin. Sebagai seorang investor, kalian harus mengetahui kenapa kalian berinvestasi di perusahaan yang kalian pilih. Jadi apa yang menyebabkan harga saham itu naik atau turun? Secara simpel, yang menentukan harga saham adalah supply dan demand. Jika terlalu banyak demand untuk saham perusahaan dan tidak cukup supply, maka harga saham akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kalau terlalu banyak supply dan sedikit demand, maka harga saham akan turun. Demand dan supply tergantung daripada sentimen masyarakat. Contohnya ada berita mengatakan perusahaan Apple akan mengeluarkan versi iPhone terbaru. Maka dengan berita ini, berbondong-bondong investor untuk membeli saham Apple. Demand untuk saham ini melonjak dan ini akan menaikkan harga saham. Jadi untuk jangka pendek, harga saham akan fluktuatif, naik dan turun. Tapi secara jangka panjang, harga saham tergantung daripada fundamental dari perusahaan itu. Seperti berapa banyak perusahaan itu untung, apakah perusahaan itu berkembang, dan juga laporan finansial dari perusahaan itu. Ketika saya katakan jangka panjang, artinya kita berinvestasi di perusahaan lebih daripada 1 tahun. Jadi long term atau jangka panjang, kita berinvestasi berdasarkan prospek perusahaan secara fundamental. Jangka pendek, harga saham tergantung daripada sentimen masyarakat. Jika kalian ingin berinvestasi di saham, sangat simpel, kalian tinggal membuka akun gratis, lalu kalian tinggal membeli atau menjual saham. Dulu tidak segampang atau semudah itu. Ketika kita ingin berinvestasi di pasar saham, kita harus menelpon manajer saham, dan prosesnya sangat panjang dan rumit. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda, dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simpel. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini, ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang gunung. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini, kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini. Karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini, kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini. Karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena kurangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Tapi apakah kalian tahu ada fasilitas namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Mau beli saham Apple, harga satu unitnya 134 dolar. Kita bisa membeli dengan hitungan log. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya 13 dolar saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga 134 dolar. Dengan 13 dolar atau 180 ribu rupiah saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus 10.000 dolar di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.